Diduga karena tidak mendapat tempat saat akan berkarauke, empat pengunjung menganiaya pegawai dan security tempat karauke. Sementara itu di Jambi, dua anggota polisi yang tengah patroli menganiaya seorang supertruc yang keluar dari kawasan tambang tidak sesuai jadwal dan parkir sembarangan. Video viral empat orang pengunjung yang terlibat cekcok dengan security terjadi di lobi tempat hiburan malam di Boyolali, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Pihak manajemen karauke Rabusiang menjelaskan keributan di picu saat para pelaku datang ke tempat karauke, namun tidak mendapat tempat. Mereka kemudian memukul kaca dan menendang meja display serta menganiaya beberapa pegawai dengan menggunakan sebuah helm. Akibat penganiayaan itu, lima pegawai terluka di bagian kepala dan tangan. Satu pegawai menjalani perawatan serius di rumah sakit karena pendarahan di bagian kepala. Mereka langsung naik diantarkan oleh satpam. Terus abis itu mereka turun langsung ngamuk-ngamuk seperti yang ada di video yang kemarin itu tangan panjang. Terus abis itu mereka keluar, abis mereka keluar itu langsung ternyata ada anggota TNI sama warga sipil. Jadi yang ngamuk-ngamuk di sini itu kurang lebih empat orang. Kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan ke Pores Boyolali untuk dilakukan pendalaman kasus. Video viral aksi penganiayaan juga terjadi di Jambi. Dua anggota polisi yang tengah patroli ini menganiaya seorang sopir truk batubara di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi pada Selasa. Kejadian berawal saat sopir truk menyalahi aturan keluar dari kawasan tambang, tidak sesuai jadwalnya, dan parkir sembarangan. Oknum polisi itu kemudian mengamankan kunci kontak truk, namun ditentang sang sopir. Sehingga terjadi adu mulut. Sambil mengukul dan menendang, Oknum polisi berpangkat berikta itu mengembalikan kembali kunci kontak truk. Hari itu juga kedua Oknum dan sopir diamankan di Posek Muara Tembesi. Usai diperiksa, kedua belah pihak saling memaafkan dan membuat kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan. Tim Liputan CNN Indonesia Sejumlah warga yang tengah berbelanja di pasar dihebohkan dengan adanya seorang ibu hamil yang melahirkan di toilet umum di pasar di Sumedang, Jawa Barat. Ya, pihak puskesmas yang datang ke lokasi langsung membantu melakukan persalinan di dalam toilet. Sejumlah warga yang ada di pasar sehat dan saat ini masih ditangani pihak puskesmas. Bayi sudah ada di luar, sudah ada di luar. Jadi kita membantu mengeluarkan hari-hari ya, hari-hari di balut kalau apa, bayi dihangatkan langsung. Ibu bayi itu mengaku saat itu tengah berbelanja ke pasar untuk membeli pakaian bayinya. Ibu muda 22 tahun itu kemudian berniat ke toilet pasar untuk buang air kecil. Namun, tak menduga perutnya terasa sakit. Bayi dalam kandungan akhirnya keluar sebelum waktunya. Bayi yang dilahirkan dari pasangan firman Nur Sidik dan Intan Kartikasri itu berjenis kelamin perempuan dengan berat 2.300 gram dan panjang 49 cm. Yanwar Aditya, Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih.